Intro Para pemuda dari berbagai komunitas yang tergabung dalam gerakan menoken melakukan penghijauan dengan menanam seribu pohon kelor di kawasan Bukit Yotoro, Kampung Kwa Deware, Distrik Waibu, Kebupaten Jayapura, Sabtu 27 Agustus 2022. Kegiatan ini dilakukan oleh Komunitas Menoken Mamta yang bekerjasama dengan Pemuda Kampung Kwa Deware, Komunitas Tuli Jayapura, Komunitas Rumah Bakau, Papua Tour Guide Community, dan Kelompok Mahasiswa. Penanaman pohon dilakukan dalam rangka mengatasi lahan kritis di Kabupaten Jayapura yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Anggota Komunitas Menoken Mamta, Lusia Lengwuyo, mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan penanaman pohon di Bukit Yotoro, namun tidak berhasil. Setelah diajarkan membuat pupuk negentropi atau pupuk organik, ia berharap penanaman kali ini akan berhasil. Latar belakang dari penanaman ini untuk penyelamatan lahan kritis di Bukit Yotoro, di mana lahan yang sempat beberapa kali kita melakukan penanaman di sini yang dapat memberikan dampak atau hasil jangka panjang kepada masyarakat, namun nyatanya tidak jadi karena lahannya yang sangat kritis. Dari kondisi tanah dan juga hamas sapi, itu membuat apa yang kita tanam tidak berhasil. Sehingga kami menemukan salah satu pakar yang mengajarkan kami untuk membuat pupuk negentropi, di mana pupuk tersebut juga berasal dimanfaatkan dari kotoran yang terdapat di Bukit ini sendiri. Ada kotoran sapi dan juga daun-daun kering yang kami gunakan, dan bahan utamanya juga daun kelor. Langu Wuyo menjelaskan, kelor dipilih pada penanaman kali ini karena kelor diketahui dapat menyuburkan tanah di lahan kritis, sehingga lahan kritis bisa siap ditanami tanaman lainnya. Untuk selanjutnya, komunitas menoken akan terus memonitoring, merawat dan memelihara tanaman di Bukit Yotoro secara rutin. Para peserta yang terlibat dalam penanaman kali ini mengaku senang bisa terlibat dalam kegiatan penanaman di Bukit Yotoro. Dari kegiatan penanaman ini bisa bermanfaat bagi alam kita, buat lingkungan sekitar dan dapat membantu Bukit Yotoro tetap membuat tanahnya tetap menjadi tanah yang subur. Terima kasih.